Intro Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, olah, sehat, dan semangat ya. Bung Roki, ini Anda sedang di Eropa ya, Bung Roki ya? Ya, ini lagi bawa atlet panjat tebing, seperti biasa. Ya, potensinya gimana, Bung Roki? Peluangnya besar, supaya kalau kita menang di Budapest, kita bisa dapat dua slot ke Olimpia de Paris bulan-bulan. Yang kemarin, Shanghai sudah memastikan dapat tiket juga kan? Ya, dapat satu. Oke, oh, ini sedang berusaha untuk satu lagi ya. Oke, semoga sukses tim panjat tebing-nya ya, Bung Roki. Hari ini, Bung Roki, tanggal 21 Juni 2024, itu Pak Jokowi ulang tahun yang ke-24. Itu kalau penanggalan Masehi ya, kalau penanggalan Jawa nggak pas kan. Pak Jokowi kan Rabu Pon, ini harinya Jumat Pahing atau Jumat Wagi gitu, saya lupa. Tapi, oke Pak, Pak Jokowi ini menjadi ulang tahun terakhir, beliau menjadi presiden. Eh, pasti Anda kan ada catatan-catatan biasanya orang memberikan kado atau apalah gitu kepada Pak Jokowi. Iya, sebagai manusia tentu, selamat pada Pak Jokowi. Sosok yang bertambah usianya itu, sebagai pribadi. Dan itu hadiah tentu kita berdoa, supaya beliau tetap sehat. Tetapi, sebagai kepala negara, dia sudah diberi hadiah oleh rakyat. Ya, itu berita-berita hari ini. Misalnya, saya baca berita bahwa 46 persen atau hampir separuh dari penerima BLT itu datanya palsu. Bahkan ada penjabat S11 bahwa penas dapat BLT. Jadi, Pak Jokowi sebetulnya sebagai kepala negara sudah dihadiah oleh rakyat. Yaitu, data-data yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sebagai kepala negara gagal mensejahterakan rakyat. Karena bahkan data tentang BLT itu hoax semua kan. Jadi, itu intinya tuh. Apalagi kalau ada soal IKN. Berita hari ini semua menunjukkan bahwa Jokowi sebagai presiden hadiah terbaiknya dia adalah merusak lingkungan. Itu kira-kira tuh yang juga dibicarakan di teman-teman. Kemarin saya kasih kuliah juga di teman-teman mahasiswa di Eropa. Terutama di Warsawa dan beberapa dari tempat lain. Juga mempertanyakan hal-hal yang bagus-bagus bagi Indonesia selama pemerintahan Pak Jokowi. Dan kesimpulannya, hanya ada satu yang mereka ingat. Yaitu IKN. Dan IKN itu adalah merusak, bukan segera merusak lingkungan Indonesia. Merusak citra Indonesia di luar negeri. Karena ternyata itu adalah proyek bohong. Undang-undangnya ngaco. Ada kerusakan lingkungan di situ yang katastrofi. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah semua yang dipamerkan di laptop Pak Jokowi. Ternyata nggak ada apa-apanya. Atau berbeda sama sekali dengan apa yang terjadi di IKN. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun Pak Jokowi. Sebagai kepala keluarga. Dan berita buruknya ada sebagai kepala negara. Anda merusak demokrasi, merusak lingkungan. Dan kelihatannya juga rupiah sedang juga memberi hadiah buat Pak Jokowi. Karena menjelang akhir masa jabatannya ini, Pak Jokowi itu disibukkan dengan cara mengendalikan rupiah. Karena kemarin KSSK, Komite Stabilitas Untuk Keuangan itu. Dikumpulkan oleh Pak Jokowi dan katanya selalu ngomongnya kepada publik seperti Menteri Keuangan. Bahwa ekonomi kita stabil, tapi memang ada pengaruh global dan domestik yang bisa menjadi penyebab rupiah kita itu turun terus. Iya, itu kalau yang bicara Pak Jokowi pasti kita mesti baca terbalik. Bahwa sebetulnya kecemasan beliau itu dia mau atasi dengan sekedar memberi sinyal positif. Tapi kalau kita bicara dengan investor asing, kita tahu suara-suara para diplomat asing yang memantau ekonomi Indonesia itu. Atau financial payer yang lagi nongkrong sambil lihat-lihat kemungkinan diras bank-bank kita karena harga dolarnya itu sudah sangat mahal untuk dibeli. Itu menunjukkan bahwa Jokowi itu tidak di-brief dengan baik oleh Sri Muliani, tidak di-brief dengan baik oleh Erlangga atau Menteri-Menteri Perekonomian. Atau memang tidak ingin di-brief karena Jokowi tidak mengerti apa yang terjadi di Indonesia dan di dalam keadaan ketidakstabilan ekonomi dunia. Jadi sekali lagi, semua sinyal atau semua figur, semua data yang di ucapkan Pak Jokowi itu bertentangan dengan keadaan. Ya, ya, ya. Dan saya kira ini kalau tidak hati-hati Pak Jokowi ya soal rupiah ini bisa jadi salah satu faktor krisis yang bisa memicu juga beberapa krisis yang lainnya loh Bung Roki ya. Pasti itu karena dimanapun ketika ekonomi itu terkait secara global dan harga rupiah kita itu hanya berlaku ketika belanja di warung-warung Tegal dan begitu ke luar negeri itu harganya tidak ada nilainya lagi. Dan kepanikan itu perlahan-lahan mulai merambat justru pada kelas menengah. Yang tergerus simpanannya, tabungannya dia mesti pakai itu sementara mungkin dia masih berpikir harus ada yang disisihkan bagi pendidikan anak-anaknya. Jadi kelas menengah yang mengalami tekanan ini, yang resah ini, sebetulnya bagian yang paling rentan yang memungkinkan terjadinya gejolak seperti 1998. Ketika kelas menengah merasa bahwa harapannya makin tergerus dan keinginan untuk memulihkan ekonomi tidak bisa diperlihatkan dengan baik oleh Pak Jokowi. Juga sinyal yang masih disimpan mungkin oleh Pak Prabowo tentang portfolio atau komposisi kabinetnya terutama di bidang keuangan dan fiskal. Semua itu kan menunjukkan bahwa ada yang tidak beres, ada yang berbahaya ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Si bom waktu yang tiba-tiba meledak hanya karena satu faktor misalnya, krisis ekonomi. Dan itu akan memberatkan Pak Prabowo untuk membenahi nanti. Apalagi soal-soal lain hutang, lingkungan, deindustrialisasi. Sekarang itu langsung dihadapi oleh Pak Prabowo hari-hari ini. Saya kira kendati masih ada lembaga-lembaga survei yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu sangat tinggi. Misalnya kemarin Kompas juga menyebutkan 75, sekian begitu. Tapi saya kira semua survei-survei itu akan dibatalkan secara tidak langsung oleh kasus rupiah yang menurun. Dan itu dipastikan akan berdampak terhadap bukan hanya ketidakpuasan, tetapi masyarakat akan mengalami kesulitan untuk makan sehari-hari saja sudah sulit. Bagaimana mereka mau puas? Itu fakta dasarnya adalah daya beli yang tidak ada. Fakta dasarnya adalah pendapatan yang digurus oleh inflasi itu. Dan fakta-fakta dasar itu tidak ada yang bisa disembunyikan melalui statistik. Karena setiap kali datang ke warung Tegal, tiba-tiba tempenya berkurang, mengecil. Daging tinggal sepotong, sementara harganya tetap. Atau sebaliknya, kalau harganya dinaikkan itu artinya kemampuan kalangan bawah untuk mengakses konsumsi harianya itu tidak terpenuhi lagi. Itu kan tidak bisa dilihat oleh surveiur. Dan itu, keluh kesah itu tidak mungkin tidak diketahui juga oleh pemain internasional yang membaca sehari-hari data Indonesia. Kan lebih banyak bisnis internasional atau investor asing yang mengikuti pergerakan rupiah juga pertumbuhan konsumsi di Indonesia berdasarkan riset mereka sendiri. Dan riset mereka itu selalu dijadikan acuan oleh global investor untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau kursus rupiah itu terus-menerus tidak mungkin distabilkan oleh Bank Indonesia, itu penanda bahwa survei-survei yang dibuat oleh Kompas atau siapapun tentang dukungan pada Jokowi itu survei maus tuh akhirnya kan. Dan itu yang menerangkan, sama seperti Orde Baru itu, keyakinan pada Orde Baru itu 80% dalam 2 bulan itu selesai jabatan Pak Harto kan. Jadi semua survei itu tidak didasarkan pada keinginan kita untuk menunjukkan hal yang senyatanya. Kan mestinya ada perbandingan antara survei, tetapi itu tidak mungkin terjadi. Karena bahkan surveiur-surveiur besar itu dikendalikan oleh satu perintah. Itu headline-nya musim memuliakan Jokowi, kan itu yang terjadi. Ya, ya. Dan ini kelihatannya ya, kemarin setelah bertemu dengan Pak Jokowi, Gubernur Bank Indonesia juga menyatakan bahwa mereka tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Dan ini kan sinyal buat kita ya, karena kalau tidak dinaikkan suku bunga acuan berarti kan rupiah bisa terus melambung terus terhadap dolar. Sementara kalau kemudian suku bunga acuan dinaikkan, itu aja problem juga terhadap bisa berdampak dan inflasi. Dan itu saya kira dilema ya, dan pertanyaan kita paling seberapa kuat ya kira-kira cadangan devisa kita untuk terus mengguyur pasar untuk menstabilkan rupiah? Itu sinyal itu juga pasti sudah dibaca oleh pemain internasional, sehingga mereka masuk dalam spekulasi itu. Dan berupaya untuk melihat tadi betul daya tahan Indonesia seberapa kuat sebetulnya itu. Apakah rupiah kalau dia membaik sedikit itu penanda fundamental kita bagus? Ternyata bagi mereka itu membaik sedikit karena diinfus terus oleh Bank Indonesia kan. Begitu infusnya dicabut, kelipar-kelipar lagi pasien rupiah ini kan. Ini tetap terbaca, ini cuma soal jumlah uang yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk mengintervensi pasar mata uang. Dan itu nggak mungkin berlangsung terus-menerus. Terus kan terbaca, wah ya, tiba-tiba Jokowi bilang, ya ini turun loh dolarnya. Iya, karena seluruh dolar di gudang Bank Indonesia, dia keluarin ke pasar itu. Tapi kemudian 20 menit lagi naik lagi itu. Jadi permainan ini yang kita tahu, footloose ekonomi itu, atau footloose capitalism itu, jejaknya itu nggak bisa terbaca dengan baik. Karena nggak ada jejak atau pergerakan uang kan. Hanya bisa dibaca di dalam sentimen. Dan begitu sentimen masuk itu, ya mak-mak itu lebih baik ambil rupiahnya dari bank, lalu taruh di bawah bantal, atau dibeliin ke pegadaian untuk nebus kembali cincit mas. Jadi sebetulnya dengan mudah kita lihat bahwa tidak ada sinyal dari pemerintah Indonesia, atau dari kabinet, untuk mengatakan, tenang aja, kami mampu mengendalikan. Dan pengendalian itu justru yang gagal dilakukan, karena dalam satu hari naik turun volatilitas dolar itu tidak bisa dipertahankan oleh bank Indonesia. Jadi sekali lagi reaksi pasar itu menunjukkan bahwa Jokowi kehilangan keseimbangan dalam mengatur arah ekonomi dan potensi krisis keuangan ke depan. Ini satu contoh, di pengalaman pribadi ya, Bung Roki. Kira-kira setengah bulan yang lalu, saya mulai menyadari ketika saya memakan tempe yang ada di meja makan, itu kok tidak seenak seperti biasanya. Saya hanya penasaran, besoknya kok terulang lagi tempe itu tidak enak. Kepiknya saya cek, ternyata bukan lagi asli kedelai, rupanya sudah ada campurannya jagung. Dan kemudian saya baru menyadari bahwa kedelai pun kan kita masih impor. Jadi mereka tidak mengurangi ukurannya. Kan pendagang biasa mengurangi, caranya mengurangi ukurannya atau bahan bakunya yang diubah. Nah dia memilih mengganti, tidak mengurangi ukurannya, tapi bahan bakunya diubah. Dari situ aja sudah mulai kelihatan tanda-tandanya, Bung Roki. Ya itu siasat pasar begitu. Lebih lagi itu kalau berlaku di kalangan bawah itu, tiba-tiba kopinya sudah tidak bisa manis lagi, lalu sang suami yang habis kerja sebagai buruk, upahnya belum dibayar, ketebunuhnya sudah habis, marah-marah pada istrinya itu. Kenapa gulanya, kopinya tidak manis lagi? Ya karena istrinya mau berhemat sebetulnya itu. Lalu terjadi cek cok. Jadi kebijakan negara itu bisa berakhir pada cek cok di dapur rumah tangga kan? Jadi soal-soal semacam ini yang kita tahu dari awal sebagai penanda sosiologis bahwa ada krisis. Nah Jokowi nggak pernah ngerti bahwa penanda-penanda ini kalau dikumpulkan, itu artinya Indonesia ada di lembara sosial yang sangat panas, yang setiap kali bisa meledak sebagai keresahan sosial kan? Nah keputusan-keputusan kabinet tidak diperlihatkan. Seolah-olah ini biasa-biasa aja. Semua orang sibuk nih, Ritman kami mau jadi dikaya, pegubernur Jawa Barat. Semua orang menganggap bahwa Anies ini masih bisa maju 2100 atau nggak. Kan ini semua soal yang disebabkan Jokowi alihkan fokus itu pada politik. Padahal ini adalah soal ekonomi yang real tuh, soal kebijakan tuh. Jadi Jokowi ingin cepat-cepat menentukan buat dia di bulan Oktober nanti masih punya peralatan di Jakarta, di Jawa Barat, untuk gubernur-gubernur ini kan. Dia nggak bisa ngerti bahwa keadaan ekonomi ini berbahaya sekali. Itu yang ditanya dulu oleh wartawan pada Bill Clinton. Apa sih problem utama dari pemimpin? Ya di ekonomi cupit, katanya begitu. Soal ekonomi gue blok. Begitu. Kita nggak ingin negeri ini jatuh hanya karena kekacauan atau incapacity dari seseorang yang sedang pemimpin. Ya, ya, ya. Dan tanda tanya itu memang sangat serius ya. Jangan dianggap main-main dengan rupiah ini. Karena saya sendiri sempat mencoba-mencoba mencari data begitu. Memang cadangan devisa kita terus menurun gitu ya. Mulai padahal misalnya April tuh menurun cukup tinggi sampai 4 miliar US dollar. Mei memang sempat naik, Bung Roki. Tapi setelah saya baca, naiknya kenapa? Di luar soal pajak, tapi ada soal penjualan global bond. Dan kalau global bond kan bisa utang baru gitu kan gitu. Iya, dan utang baru artinya kita minta utang. Tentang dikasih bunga tinggi oleh lender internasional. Karena mereka tahu kita butuh tuh. Nah, ini yang kita mau sebutin sebagai tekanan terhadap kelas menengah tuh. Dalam beberapa hari ini ada dua teman yang mengirimkan saya artikel yang bagus-bagus dari Profesor Antoni Budiawan soal IKN. Lalu dari Mardigu. Tentang keadaan kelas menengah yang terdesak tuh. Jadi sebetulnya para pengamat independen mengerti keadaan. Tetapi mereka hanya bisa bicara di media sosial sementara pemerintah menguasai headline. Nah, bahayanya pikiran-pikiran seperti Mardigu, Antoni, atau teman-teman lain, Syahganda sebetulnya. Kan itu yang bisa jadi proposal untuk melihat kemungkinan retaknya bangsa ini secara ekonomi, maupun secara sosial. Nah, keadaan itu dihilangkan karena media masa mainstream itu dikuasai oleh Jokowi. Jadi sekali Jokowi bicara, oh berarti elektabilitas dia masih tinggi atau likabilitas masih tinggi. Padahal sebetulnya itu arus bawahnya udah kropos. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya kira ini memang mau tidak mau, ya itu kado ulang tahun yang terbaik yang bisa kita kasihkan kepada Pak Jokowi ya. Iya, selamat menikmati kado yang dibuat sendiri oleh Pak Jokowi. Itu kado yang dia buat buat dirinya sendiri, yaitu keburukan politik, keburukan ekonomi, dan ketegangan sosial sebagai potensi di masa depan yang sangat dekat ini. Iya, selamat ulang tahun Pak Jokowi, tapi jangan lupa di tengah-tengah Anda melaksanakan ulang tahun banyak orang rakyat Anda yang mungkin sudah mulai kesulitan makan dan banyak seribuan orang sudah kehilangan pekerjaan. Ya, Bung Roki, terutama di sektor seksil. Ini lagi rame banget karena PHK besar-besaran terjadi di mana-mana saja. Dan mereka ini nanti kalau begitu, ya tidak akan ada nasi yang terhidang di meja makan keluarga-keluarga para buruh yang di PHK itu. Iya, silahkan keluarga Pak Jokowi, bergembira, berbahagia, silahkan meniup lidin ulang tahun, tapi lidin para sosial itu tidak mungkin ditiup oleh beliau. Yes, oke. Baik, Bung Roki, kita melakukan, ya. Nah, yes. Terima kasih telah menonton!